Oke pertama kalian latihan dengan mobil keadaan berhenti dulu Walaupun dimatiin juga gak masalah mesinnya Yang penting kacanya dibuka kalau misalnya mesinnya dimatikan Otomatis AC mati juga lho ya Oke kalau misalnya sudah pede berada di kokpit seperti ini Untuk tampilan setir segala macam tombol-tombol Nah latihannya seperti ini Tangan kanannya posisinya harus seperti ini lho ya Karena kalau misalnya kita per gigi otomatis kita nyetir tangan satu Jadi lebih stabil kalau posisinya seperti ini Jempolnya di sela ini keempat jari kita masuk seperti ini Nah gini ya Kemudian tangan kirinya seperti ini aja ulang-ulang Nah pegang perseneling balik ke setir Pegang perseneling balik ke setir diulang-ulang seperti ini lho Pegang persenelingnya agak lama ya Pegang aja jangan dipindah-pindahin dulu persenelingnya Pegang-pegang aja dulu seperti ini Seperti ini Tanpa melihat perseneling seperti ini lho ya Jadi harus begini Pandangan fokus ke depan Seperti ini Nah kalau sudah enak Sudah dirasa cukup Langsung ke jalanan aja Langsung latihan Oke saya contohin ya Selamat menikmati Selamat menikmati Oke lho Ini sudah melaju ya Sebentar nanti kita belok ke kanan Tangan kanannya seperti ini Nah ini enak ya Terima latihan dulu tangan dipahang Tidak masalah Tapi saya sarankan pelan-pelan ya Jangan ngebut-ngebut dulu Karena latihan Latihan itu harus sabar Saya belok dulu Tengok kanan kerenya Nyalakan lampu sense Pion juga Diperhatikan Oke kita melaju dulu ya Perhatikan tangan saya Tangan kanan saya Nah begini stabil Misalnya mau pergi gini Begini stabil tuh Bisa belok dikit Nah sambil loper Balik lagi Slap Nah mantep ya Kita agak gas lagi dikit Seperti ini aja latihannya Tuh Tangan satu Stabilin latihan Yang penting kalau tangannya udah stabil Enak lho Jadi jangan kaku ya Dilatih aja terus Per gigi Balik lagi Jangan sampai ketika per gigi Pala kita ngeliat seperti ini Gak boleh ya Itu larangan Jadi kalau misalnya mau latihan Mobilnya berhenti dulu Kayak tadi di awal Jadi jangan pas udah Melaju seperti ini Masih ngeliat-liat Perseneling itu membahayakan Dari kita ya lho ya Oke Saya rasa cukup Kalau ada pertanyaan Komentar aja lho oke Sampai jumpa lagi di video berikutnya Salam Tiga padal Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya